Saudara kita ke informasi lain, Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat adanya peningkatan jumlah hoaks menjelang pemilu 2024 hingga 10 kali lipat. Hoaks terkait pemilu meningkat hingga 10 kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu. Hoaks dan disinformasi soal pemilu ini paling banyak ditemukan di media sosial Facebook. Hoaks yang beredar tidak hanya menyerang pasangan Capres dan Cawapres, tapi juga menyerang penyelenggara pemilu seperti KPU. Peredarnya hoaks ini berpotensi menurunkan kualitas demokrasi dan dapat memecah belah bangsa. Berbagai langkah akan dilakukan Kominfo, termasuk jika harus dilanjutkan kerana hukum. Kementerian Komunikasi mencatat bahwa sepanjang 2022 hanya terdapat 10 hoaks pemilu. Namun sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023 terdapat 98 isu hoaks pemilu. Berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoaks dibanding tahun lalu. Secara khusus, meski terlihat fluktuatif, sejak Juli 2023 terjadi peningkatan signifikan dari bulan ke bulan sebelumnya. Terima kasih.